Sebuah novel berjudul Isak Rumah Gadang Penulis Novik Elkoto Penutur Wahyu Dimaswar Selamat mendengarkan Anjungan Tujuh Sidi dan Rumah Gadang Yang Sepi Bila ada yang tidak tahu Perguruan Islam Tawalib Maka bisa dipastikan Cukup jarang membaca buku Sejarah Indonesia Ya paling tidak Orang tersebut tidak memiliki bukunya Atau Memang kurang suka baca buku Itu adalah sebuah perguruan Islam Tertua di Indonesia Yang ada di Padang Panjang Perguruan Islam ini Dibangun semasa penjajahan Belanda Perguruan Islam itu pun Selalu mencetak kadar-kadar Muslim dan muslimah berkualitas Dulu Mereka yang datang berguru Bukan saja dari wilayah Sumatera Melainkan juga ada yang dari Jawa Bahkan hingga ke negeri Temasek Dan Malaysia Maka dari itu Tidak salah kiranya Bila Padang Panjang Dikenal dengan sebutan Serambi Mekahnya Sumatera Barat Sama seperti halnya Sebutan untuk Aceh Cuma bedanya Aceh lebih sering disebut Di dalam buku-buku sejarah Sedangkan Padang Panjang Lebih sedikit Tentu Lebih sedikit lagi Yang mau membacanya Kali ini Aku tidak akan memberitakan Kehebatan-kehebatan Tawalib lainnya Kawanku Jujur saja Jika disuruh menceritakannya Aku sendiri juga kurang bahan Maklum Orang seusiaku ini Sudah cukup langka bergaul Dengan buku-buku sejarah Yang tadi aku bicarakan di atas Itu juga dari stigma positif Yang sering terdengar Mengenai Padang Panjang Ya Paling tidak Begitulah Maafkan aku Bila kurang lengkap Menerangkannya Namun yang pasti Keindahan Nagari Padang Panjang Sangat kental Dengan adat Nanluhur Alam yang rimbun Serta udara Yang sejuk Dan Tentu saja Nuansa Islam Begitu kental Mewarnai kehidupan Masyarakatnya Itulah mengapa sekilas Kuperkenalkan Sekolah Islam Tawalib Sebagai salah satu Simbol penting Di kota yang islami ini Kopi setengah te Tegur Sidi Pada Te Rukiah Siang itu Sidi yang baru saja pulang Memotong rumput Untuk makanan kerbaunya Masuk ke dalam sebuah lapau Di pojok Nagari Pitalo Nagari Pitalo sendiri Posisinya tidak jauh Dari terminal Kota Padang Panjang Berdasarkan cerita Mak Palimo Padaku dulu Nagari Pitalo Termasuk daerah Inti Minangkabau Dalam sejarah Yang umum diketahui Daerah Minangkabau Awalnya berasal Dari Nagari Pariangan Pariangan Semirip dengan nama Parahiangan Julukan untuk Negeri Pasundan Secara harfiah Artinya Sebetulnya sama Yakni tempat Bersemayamnya Para Dewa Bila diperluas Maknanya Pariangan Berarti tempat Yang diyakini Bersemayamnya Keindahan Keagungan Ketinggian Akal Budi Serta Tentu saja Tempat Dimana Sang Pencipta Mencurahkan Kasih sayangnya Dan Pitalo Adalah Nagari Yang berada Dalam lingkup Wilayah Pariangan itu Dulu Tidak satupun Suku yang ada Di Pitalo Yang tidak Memiliki rumah Gadang Rumah gadang Di Nagari Pitalo Berjejar indah Dari satu Dusun Ke dusun Yang lain Mak Palimo Sering menceritakan Padaku Konon Dulu Setiap malamnya Selalu terdengar Lantunan Ayat suci Al-Quran Dari setiap Rumah gadang Bisa kalian Bayangkan Betapa Indahnya Tempat tinggalku Itu bukan Tersebutkan Di dalam Cerita Klasik Minangkabau Terlengkapi Dengan Suasana Alam Yang sejuk Serta Ternaungi Pula Oleh Syariat Islam Yang menenterangkan Batin Dari Mana Sidi Etek Rukiah Menyapa Sidi Dari balik Meja Kopi Orang Kampung Biasa Memanggilnya Etek Kiah Ambo Baru Salasai Menyabik Rumput Sidi Melompat Ke atas Bangku Lapau Untuk Beristirahat Sejenak Jauh Matanya Memandang Keluar Pandangannya Tertuju pada Sebuah rumah Gadang Usang Di ujung Sawah Atap Ijuknya Sudah ditumbuhi Tanaman Paku Dan Jendelanya Terlihat Hitam Lusuh Konon Dulunya Di halaman Rumah Gadang Itu Sering Diadakan Acara Karawitan Setiap Jumat Malam Di sana Anak-anak Muda Berlatih Silat Setiap Malam Jumat Orang-orang Kampung Juga Sering Berkumpul Di Pelataran Rumah Gadang Itu Bahkan Untuk Sekedar Bercengkrama Di Sore Hari Rumah Gadang Itu Adalah Kepunyaan Mak Kati Bareno Yang Saat Ini Sudah Tidak Ada Lagi Di Kampung Bahkan Seluruh Keluarganya Sudah Berpindah Lokasi Hidup Mencari Peruntungan Di Rantau Kabarnya Ada Yang Ke Jakarta Bandung Dan Bahkan Sampai Ke Malaysia Dan Sekarang Rumah Gadang Itu Tidak Lagi Terurus Tak Berpenghuni Barangkali Sudah Nasibnya Seperti Itu Sidi Kenapa Bermenuh Seperti Itu Apa Yang Berpikirkan Sambil Mengaduk Segelas Kopi Etek Kiah Menegur Sidi Yang Sedang Termenung Entahlah Tek Rasanya Badan Ambu Makin Letih Melihat Nasib Rumah Gadang Di Ujung Sawah Itu Sidi Menjawab Tanya Tek Kiah Kenapa Begitu Sidi Etek Melanjutkan Sapanya Iya Tek Entah Kenapa Sedih Rasanya Melihat Rumah Yang Besar Dan Agung Itu Kini Tak Lagi Terawat Kalau Dulu Isinya Adalah Galak Kucikak Penuh Keagraban Mungkin Hari ini Isinya Hanyalah Tikus Tikus Yang Sedang Membangun Sarang Atau Mungkin Laba Laba Yang Sedang Menjahit Rumahnya Atau Atau Ular Yang Keluar Masuk Rumah Sesukanya Berburu Tikus Kalau Lagi Lapar Atau Etek Kiah Menyergap Sidi Dengan Sarkasme Halusnya Mungkin Begitu Tek Kebesaran Rumah Gadang Itu Sudah Berganti Penghuni Barangkali Ular Yang Membuat Sarang Di Dalamnya Juga Merasakan Kebanggaan Yang Sama Dengan Kita Si Pemilik Pusaka Adat Ini Sidi Melanjutkan Sambil Menghela Nafas Panjang Ah Sidi Bisa Apa Orang Yang Tak Berpendidikan Seperti Kita Ini Sekolah Sekadarnya Mau Berbuat Banyak Untuk Menyelamatkan Bila-bila Rumah Kadang Itu Juga Tidak Mungkin Rasanya Tek Kiah Bertutur Sembari Mengaduk-ngaduk Segelas Kopi Di Meja Ternyata Masih Ada Anak Muda Yang Tersentuh Hatinya Melihat Rumah Usang Itu Seharusnya Mereka Yang Dikaruniai Bermacam Gelar Akademik Memanjang Kebelakang Nama Itu Yang Lebih Memikirkan Semua Ini Ah Sudahlah Jangankan Terpikir Teper Hatika Pun Mungkin Tidak Etek Kiah Berkelakar Sambil Tertawa Ke Arah Sidi Iya Tek 20 Tahun Murambo Hanya Ijazah SMP Yang Ada Di Tangan Dulu Ingin Lanjut Sekolah Juga Tak Cukup Biaya Masih Terbayang Waktu Kecil Dulu Ambo Ambo Sukri Fren Mangkuto Andreas Buyong Sansei Cawan Penikah Budui Pulai Juna Jubai Ferdian Caniago Afif Cakyang Rajusati Rifki Andika Perdana DF KWS Sultan Mudo Ibestu Mangguang Serta Ibsen Berlatih silat Di alamah Rumah Gadang Baitu pun Kawan-kawanan Lain Sekarang Mereka Semua Sudah Pergi Merantau Sudah Lama Mereka Tak Pulang Sidi Mencoba Mengingat Masa Kecilnya Sambil Tersenyum Simpul Tak Semua Yang Pernah Singgah Dalam Hidup Akan Dimiliki Selamanya Sidi Sebagian Ada Yang Milik Kenangan Apa Yang Salah Dengan Rantau Sidi Tanah Kampung Juga Tidak Menyediakan Rasaki Yang Cukup Sebaliknya Tanah Rantau Membuka Ruang Lebih Banyak Untuk Mengumpulkan Pitih Tentu Bisa Dimaklumi Cepat Atau Lambat Kampung Akan Berpindah Ke Rantau Perlahan-lahan Rantau Akan Menjadi Kampung Yang Baru Etek Kia Memaklumi Sidi Nah Ini Kopinya Mumpung Masih Panas Diminumlah Dulu Sidi Secangkir Kopi Buatan Tek Kia Telah Berada Di Depan Sidi Sambil Menekuk Kaki Kanannya Di Atas Bangku Dengan Tangan Bertumpu Di Lutut Sidi Memegang Sebatang Rokok Tangan Kirinya Mengeluarkan Sebuah Handphone Sumsang 3301 HP Sidi Bermerek Ala Korea Tapi Tampaknya KW Meskipun KW HP Sidi Bisa Dikatakan Tergolong Canggih Untuk Kategori Tertentu Tau Kenapa? Sebab Di Dalamnya Tersimpan Lagu-lagu Saluang Klasik Hampir Bisa Dikatakan Lengkap Judul-judulnya Ya Paling Tidak Itulah Bukti Kecanggihan HP-nya Itu Ini Bukan Soal Lagu Merek Ataupun Harganya Tapi Soal Orang Yang Memainkan Saluang Itu Sekarang Ini Bisa Dihitung Dengan Jari Orang Yang Pandai Memainkan Alat Musik Tidak Khas Minangkabau Itu Sebuah Keterampilan Bermusik Yang Akan Dianggap Canggih Di Masa Depan Secanggih John Petrucci Bermain Gitar Saat Ini Mungkin Jari Kanan Sidi Tampak Sibuk Memencet Tombol Musik Seketika Terdengarlah Lantunan Dendang Saluang Rato Pitalo Ini Adalah Salah Satu Judul Dendang Saluang Paling Klasik Yang Pernah Ada Sesekali Matanya Melirik TV Etek Kiah Yang Sedang Menyala Sayup Sayup Terdengar Seorang Presenter Berita Menyampaikan Kasus Mesum Mahasiswa Di Surabaya Yang Tertangkap Petugas Berganti Kemudian Datang Berita Dari Makassar Dua Orang Anak Pesantren Memadukasi Di Samping Musola Ketahuan Lalu Digiring Masa Menuju Kantor Kelurahan Setengah Jam Lamanya Ia Mendengar Berita Berita Itu Hampir Semuanya Berkisah Topik Salah Pergaulan Anak Muda Anak Anak Zaman Kini Semakin Susah Dikendalikan Tinggal Lakunya Etek Kiah Mencoba Memecah Suasana Hening Yang Dipadu Bunyi Dendang Salwang Itu Iya Tek Semakin Jauh Dari Orang Tua Semakin Susah Dikontrol Semakin Mereka Kenal Dunia Semakin Mereka Dikuasai Dunia Sidi Menyetujui Tapi Syukurlah Anak Laki-laki Di Kepung Kita Ini Tidak Ada Yang Aneh Begitupun Anak Perempuannya Juga Tak Ada Yang Bertingkah Macem-macem Etek Kiah Menghala Nafas Sambil Memperbaiki Tingkul Wak Di Kepalanya Yang Dari Tadi Melorot Ke Bahu Itu Itu Kalau Hari Ini Tek Tapi Belum Tentu Nanti Tak Ada Yang Bisa Memastikan Apa Yang Akan Terjadi Esok Seperti Halnya Rumah Kadang Itu Pasti Dulu Tak Ada Yang Menyangka Akan Bertukar Nasib Seperti Saat Ini Kesepian Sendiri Tidak Berpenghuni Terlebih Saat Ini Para Datuk Pun Sudah Banyak Yang Pindah Kerantau Hari Ini Mereka Dinobatkan Pekan Depan Mereka Tinggalkan Kampungnya Tinggallah Ranah Tanpa Kemudi Tergulung Merawa Kedalam Lemari Ujar Sidi Pikirannya Masih Tak Beralih Dari Rumah Kadang Di Ujung Sawah Itu Eh Jangan Berpikiran Buruk Seperti Itu Indah Elok Sidi Etek Kiyah Meyakinkan Pikiran Anak Muda Yang Mungkin Sedang Galau Dengan Hidupnya Atau Galau Dengan Nasibnya Yang Tak Kunjung Merubah Ataupun Ada Kegalauan Yang Lain Namun Kegalauannya Pada Rumah Gadang Usang Di Ujung Sawah Itu Patut Diperhitungkan Sidi Anak Anak Etek Suharyah Lurus Hatinya Filosofis Melankolis Dan Barangkali Juga Romantis Sayangnya Dia Sama Seperti Kakakku Takdir Tidak Mengizinkannya Untuk Sekedar Sampai Menginjakkan Kaki Di Pergeruan Tinggi Klasik Memang Masalah Biaya Eh Ara Terima Nora Sapa Etek Kiah Padaku Siang Itu Aku Pergi Kelapo Beliau Bermaksud Membeli Gula Saka Gula Merah Kata Orang Jawa Kebetulan Aku Ingin Membuat Kolak Pisang Untuk Cemilan Yang Akan Dimakan Sepulang Ayah Bekerja Kebetulan Hari Itu Ayah Bekerja Di Sawah Datu Samenobasa Maklum Sejak Sebagian Sawah Kami Disewakan Untuk Membantu Biaya Kuliah Ziva Ayah Juga Bekerja Sebagai Buruh Tani Berangkat Dari Satu Ladang Ke Ladang Lainnya Mencoba Mengair Rezeki Bersama Rekan Rekannya Yang Juga Senasib Ya Kalau Tidak Membajak Sawah Orang Yang Akan Ditanam Padi Ayah Juga Biasa Membersihkan Ladang Ladang Penduduk Dari Semak Pelukar Apapun Itu Semua Ayah Kerjakan Dengan Senang Dan Tekun Demi Kebutuhan Hidup Keluarga Kami Sementara Aku Tetap Menjadi Murid Agama Ya Tek Ara Dari Rumah Ara Mau Membeli Gulosaka Masih Ada Tek Sahutku Oh Lai Kebetulan Eh Tek Masih Punya Banyak Persediaan Gulosaka Tekkiah Senyum Eh Uni Ara Uni Ingin Mambu Kolak Sidi Menegurku Dari Pelataran Bangku Lapau Iya Aku Tersenyum Padanya Bagaimana Kabar Zifa Uni Bagaimana Kulianya Dipadang Sidi Membalasku Dengan Senyum Pula Alhamdulillah Sidi Sepertinya Zifa Sedang sibuk Dengan Kulianya Tiga Hari Lalu Dia Bilang Sedang Banyak Tugas Praktikum Aku Menoleh Sidi Zifa Adalah Teman Seumurannya Dulu Sama-sama Belajar Di Sekolah Menengah Pertama Di Padang Panjang Bedanya Sekarang Zifa Bersama Nasibnya Sebagai Mahasiswa Di Padang Sementara Sidi Bersama Nasibnya Pula Jadi Pengembala Ternak Di Kampung Ah Ini Gulanya Rah Tekkiah Memberikan Sebongkah Gula Merah Berbungkus Daun Padaku Ya Tek Sawutku Pendek Setelah Membayar Uangnya Aku pun Pulang Sebuah Salam Kutinggalkan Pada Tekkiah Dan Sidi 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 Mengambil Kuliah Di Padang Tanya Tekkiah Iya Tek Jawab Sidi Pendek Wah Rancak Yo Hebat Meski Ayahnya Sudah Tiada Dan Etek Suni Cuma Kulitani Harian Tapi Masih Bisa Bersekolah Sampai Ke Peguruan Tinggi Kepadang Pula Tekkiah Mengure Senyum Puas Di Hatinya Iya Tek Siva Beruntung Punya Mama yang Sangat Peduli Dan keluarga Yang Saling Mengisi Mudah Mudah Nanti Ziva Sukses Jadi Orang Jangan Seperti Ambo Cuma Jadi Orang Orang Sidi Tersenyum Simpul Menoleh Tekkiah Tak Boleh Seperti Itu Sidi Tiap Orang Punya Rezeki Masing-masing Etekkiah Membujuk Pikiran Sidi Mungkin Begitu Tek Mudah Mudah Nanti Ziva Selalu Dalam Lindungan Nandiateh Dijauhkan Dari Masalah-masalah Seperti yang Di TV Tadi Sidi Tiba-tiba Berselorong Lus Tak Elah Berpersangka Seperti itu Tegur Tekkiah Dari belakang Lapau Beliau Beliau Mengambil Jauh 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 Rumah Gadang Yang Sepi Jauh 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 Terima kasih.